Jika selama ini kurma hanya didapat dari pohon yang ditanam, namun sekelompok mahasiswa pegiat kuliner di Jember berkreasi dengan menciptakan kurma berbahan buah tomat. Selain sebagai kreasi kuliner, jajanan ini juga sekaligus untuk mendongkrak nilai ekonomi buah tomat yang anjlok saat musim penghujan. Seperti apa proses pembuatan dan cita rasa kurma tomat berikut liputannya. Bukan untuk dijadikan campuran sambal atau minuman segar, buah kaya serat dan vitamin C ini ternyata diolah menjadi kuliner kreasi baru, yakni kurma tomat. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Buah tomat dibersihkan dari bijinya, lalu dicuci hingga bersih dan diredam dengan air kapur. Proses perendaman berlangsung selama 24 jam untuk menghilangkan kadar air dari buah tomat. Setelah itu, tomat direbus dengan air gula, lalu dioven hingga kering dan teksturnya mirip kurma. Kurma tomat pun siap dinikmati. Lalu bagaimana dengan rasanya? Kurma satu ini tentu saja menghasilkan cita rasa berbeda, di mana selain rasa manis, ada juga sensasi rasa masam yang tidak ditemukan pada buah kurma lezimnya. Selain sebagai kreasi kuliner, kurma tomat juga sekaligus untuk mendongkrak nilai ekonomi buah tomat yang anjlok saat musim hujan. Idenya dari mana ini? Sekarang kan harga tomat itu sangat berbukul. Kami punya inisiatif, inovasi untuk memanfaatkan buah tomat itu yang sekarang melurun, jadi kualitas yang jika dijual itu lebih mahal. Berapa lebih tinggi keuntungannya daripada kualitas itu? Untuk manisan tomat itu, satu kemasan itu bisa dijual Rp 5.000. Sedangkan buah tomat yang dipasaran itu sekarang hanya Rp 500.000. Pergi loh ya? Iya. Harga kurma tomat sendiri cukup murah, yakni hanya dibanderol Rp 5.000 perkemasan seberat 250 gram. Rijember, Teleputan menghabarkan untuk KGTV.